hai 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 baik teman-teman jumpa kembali di channel yuka auto dengan Bang Edi disini saya akan mereview cara melatih piket ranting burung ya cara melatih piket ranting burung Hai burung apa saja ini burung apa saja yang pengen kita jadikan piket ranting jadi kalau kita menggunakan ranting sungguhan kita harus mencari ranting pohon yang sekitarnya dekat rumah ataupun di sawah ataupun di kebun itu lumayan sulit teman-teman ya karena tidak setiap saat kita bisa ke hutan ataupun ke sawah untuk melakukan burung dan juga walaupun bisa tidak bisa kita tinggal sekutang bila orang atau dimakan ular disini saya ada solusinya teman-teman solusi untuk melatih piket ranting yang simpel solusi untuk melatih piket ranting yang simpel yaitu menggunakan saya juga bingung teman-teman namanya ini apa kalau tapi kalau menurut saya yang asli namanya sakar layang dia seperti ini karena dia benar-benar melayang benar-benar melayang tanpa alas kotoran jadi seperti 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 diranting teman-teman ini cara melatihnya jadi fungsinya sangkar ini teman-teman pertama agar dia tidak jatuh ke bawah di saat dia gelabakan atau giras ataupun dia terbang balik lagi kembali lagi ke tangkeringan ya itulah contohnya teman-teman jadi kalau menggunakan sangkar layang ini teman-teman tapi saya apa ya saya memberi julukan apa ya sangkar layang ranting mungkin teman-teman ya ini simpel cukup kita pegang kita gantungkan di rumah dimana posisi rumah itu yang tidak ada lantai yang langsung tanah ataukah pohon di depan rumah bisa kita pegang santolkan simpel kan santolkan di ranting-ranting jadi kita enggak perlu buka kali pindahin ke ranting ikat pula kira-kira mau hujan buka ikat lagi pindah sini lagi nah itu repot jadi sengaja saya buat seperti ini dekat sangkar layang ranting beruntuk huruf L ya namun di sini huruf L nya tidak tidak lurus tidak siku-siku karena kalau siku-siku pernah saya buat dia begini teman-teman di kebawah ini jadi kalau ini lurus kebawah dia begini teman-teman pas kita gantung dia begini nah nungging gini ya nggak rata ininya nggak rata jadi saya akalin saya ambil sudut berat ke arah sini dari separoh ukuran tangkai saya ambil sudut miring ke arah sini baru ke sana jadi gunanya adalah menyeimbangkan posisi ini seakan-akan dia di tengah-tengah nah disini jadi berat ini mengimbangi sebelah sini dia bakal tetap lurus begini tetap rata tapi kalau dia lurus tiangnya sampai bawah lurus jatuhnya nanti dia yang keangkat cuma sebelah sini jadi begini nanti dia nah miring ininya lurus itunya miring ini kalau di kita ambil sudut miring sini dari pertengahan tapi ini sebenarnya kurang miring seharusnya ke sini sedikit sedikit lagi biar dia imbang jadi walaupun burungnya gelapakan dia dia nggak begini-begini jangan terlalu parah kalau lihat dari arah sana dia ini seakan-akan dia memegang tengah-tengah sini tapi disininya kosong fungsinya sudut miring ini ini teman-teman bukan variasi ini ada fungsi biar dia mengimbangi berat sebelah sana dengan berat sebelah sini ini dari jatuh tadi teman-teman tapi dia bukan jatuh dia muter muter begini nah itu salah satu PR kita agar dia tidak muter di ranting di saat terbang itu harus kita biasakan disini dulu kalau udah benar-benar tidak tidak ada kendala lagi baru kita terjun lapangan itu teman-teman ya video ini mengenai cara melatih pikar ranting di rumah menggunakan sentar layang Hai teman-teman ya simpel praktis saya kalau sawah juga gampang saya temen-temen teman-teman dari papan bukan papan yang berat tapi pepanin yang enteng seperti ini coba saya copot dulu biar terlihat dari samping seperti ini teman-teman di sini supaya ada sambungan mana ya bersama sekitar sini ya di sini saya sambung tapi tidak terlihat lagi karena udah tertutup sama teman-teman ya semoga bermanfaat video ini dari saya salam satu hobi terima kasih selamat menikmati